Apes terancam tindak pidana penipuan transaksi online, share ini bisa dicerat pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE. Apes terancam tindak pidana penipuan transaksi online, share ini bisa dicerat pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE. Fatima Syahrini Zailani yang akrab di sapa Syahrini itu kembali terancam dipolisikan. Istri dari Reino Barak yakni Syahrini diduga menjalankan fashion muslimah seperti mukena, kerudung, atau skrev secara tidak amanah dan membuat konsumen mengalami kerugian. Jika hal tersebut benar, Syahrini bahkan bisa terancam pidana penipuan pasal 62 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Mantan partner duet Anang Hermansyah itu hingga kini masih belum memberikan penjelasan tentang banyaknya keluhan pembeli yang merasa telah ditipu oleh toko online miliknya. Gendati skrev besutan Syahrini tersebut hanya dibanderol dengan harga Rp350 ribuan, namun dengan banyaknya konsumen. Yang telah ditipu tersebut, istri dari Reino Barak diperkirakan bisa mengantongi pendapatan hingga Rp30 juta per bulan. Seperti dilansir dari hopes.id dari akun Instagram, yang membagikan beberapa percakapan diduga konsumen yang merasa ditipu oleh online shop milik Syahrini. Jualan hijab segala jenis bukenah, dulu pernah transfer beli tapi barang gak dateng. Komen dibatasi DM gak bisa, aneh juan cuma mosting-mosting barang dagangan gak ada wujudnya. Tulis komentar netizen. Seenak-enaknya nanggepin komplain, gak kasihan sama rakyat jelata. Katanya orang kaya punya anak yatim Rp5.000. Kos krev Rp350.000 gak ada tanggung jawabnya, ujar konsumen lain. Jika benar toko online shop yang kerap diiklankan oleh Syahrini di install story-nya itu melakukan dugaan penipuan. Istri dari Reino Barak tersebut juga bisa terancam pidana penipuan dalam transaksi online. Berdasarkan pasal 378 KUHP Joe, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kendati banyak konsumen yang telah beramai-ramai berkomentar di akun online shop Syahrini sembari menyematkan akun Instagram istri dari Reino Barak tersebut. Namun hingga kini masih belum ada kejelasan. Setelah diamati akun Ad Fatima Syahrini yang digunakan Syahrini untuk berjualan online bisnis kerudungnya itu, tak memiliki banyak komentar. Meskipun telah diikuti oleh 227.000 pengguna Instagram. Layaknya membeli followers, kebanyakan komentar yang menyambangi IG at Fatima Syahrini adalah fake akun yang membagikan berita-berita gosip di feed-nya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Renu Barak sering punya tatapan kosong, bukti dugaan di guna-guna Syahrini semakin kuat. Isu retaknya rumah tangga Syahrini dengan Renu Barak santer terdengar apalagi saat sosok yang mengaku staf keluarga membocorkan kebenarannya disertai sejumlah bukti. Oleh karena itu, kabar Syahrini sudah digugat cerai Renu Barak pun semakin menguat. Staf ini juga menjelaskan, Syahrini kini dalam kegaluan dan berusaha keras membujuk agar Renu Barak tidak lantas mencerekannya. Selain itu, orang ini juga menduga bahwa Syahrini memilih jalan pintas agar bisa kembali mendapatkan hati Renu Barak melalui cara yang tidak biasa, yaitu melalui air yang sudah dijampi-jampi. Diduga tujuannya agar niat Renu Barak mencerekan Syahrini hilang dan beralih, malah kembali mencintainya. Diketahui, Syahrini menggunakan jasa dari wilayah Banyuwangi yang dikenal sebagai kotanya para nukun sakti berasal. Buk Gentar malah sibuknya di dukun ke Banyuwangi. Banyuwangi itu serem dukunnya bunyi isi chat yang diunggah akun Instagram at Kongli underscore We're Never Day. Dikutip hops.id. Lantas baru-baru ini, Syahrini mulai kembali memamerkan foto mesranya. Foto mesra yang baru saja dibagikan itu terlihat dirinya berada di pangkuan Renu. Kedatih demikian, pose-pose Renu Barak di beberapa foto menunjukkan tanpa gairah. Bahkan tatapan mata Renu terlihat kosong seperti punya banyak hal yang dipikirkan. Banyak yang menilai, seharusnya Renu tersenyum saat berfoto dengan sang istri. Karena Syahrini tampak ekspresif saat di pangku suaminya itu. Mukanya itu best husband. Kok kayak boneka gitu, pandangannya kosong. Benar-benar kelihatan loh orang yang kena hal gituan. Meskipun bahagia, tapi pandangannya kosong. Di temen aku juga digituin sama mantan pacarnya dan begitu bisa lepas dari siirnya, gak lama langsung mati temen aku. Tulis seorang warganet. Kebenaran isu soal digunda-gunda itu tidak ada informasi tambahan yang bisa membuktikannya lebih lanjut. Begitupun soal isu gugatan Renu Barak terhadap Syahrini. Pasalnya, baik Renu Barak maupun Syahrini seolah berusaha menepis tudingan tersebut, dengan lebih sering membagikan foto dan video kebersamaan mereka. Baik dari Renu Barak maupun Syahrini belum ada yang menanggapi atau memberikan klarifikasi terkait berbagai isu yang beredar di publik, hingga berita ini disampaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!